Istiqoroh itu ada dua fungsinya Pertama, dalam pilihan-pilihan yang kita tidak punya kecenderungan Kita istiqoroh Contoh misalnya kayak gini ya Besok hari Jumat kita sholat Jumat atau tidak istiqoroh Itu salah Karena itu udah gak ada istiqoroh dalam kewajiban Nah contohnya lagi Dalam mencari jodoh ada empat kata Rasulullah Yang pertama adalah wajahnya Yang kedua adalah hartanya Yang ketiga adalah nasabnya Yang keempat adalah agamanya Maka pilihlah karena agamanya kata Rasulullah Tapi ada empat kriterianya nih Ternyata sama-sama ganteng mas Ini cewek ini nyari jodoh sama-sama ganteng Sama-sama agamis Agamanya bagus Sama-sama kaya Sama-sama punya nasab bagus Cuman satu orang ini kekayaannya misalnya dua kali lipat daripada yang lain Bukan sama-sama Yaudah pilihlah yang lebih kaya Nah itu artinya gak perlu istiqoroh Tapi kalau empat-empatnya sama istiqoroh Dan dia gak punya kecenderungan istiqoroh Yang mana ya Nah kira-kira dia nanti setelah istiqoroh dia akan cenderung Itu fungsi pertama istiqoroh Fungsi kedua istiqoroh adalah Meminta kepada Allah Kemudahan untuk sesuatu yang sudah kita putuskan Oke Itu istiqoroh Ya Allah ini yang sudah saya pilih Ya Allah Buat yang lancar ya Allah Mudahkan ya Allah Itu istiqoroh Melibatkan Allah dalam pilihan kita Jadi ada dua Jadi kalau bingung nih Benar-benar bingung gak ada kecenderungan Istiqoroh Sudah milih istiqoroh gak ada masalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!